Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang adik-adik Hari ini kita akan mempelajari mengenai histologi sistem urinaria Jadi hari ini kegiatan praktikum itu kita akan lebih mengamati bagian atau struktur dari organ-organ terkait dari sistem perkemihan yaitu antara lain mencakup bagian ginjal ureter kemudian kandung kemi Mungkin kita bisa memulai dari bagian ginjal terlebih dahulu Jadi ini adalah bagian potongan dari irisan bagian ginjal Jadi secara umum bagian ginjal itu dibedakan menjadi bagian korteks kemudian ada bagian medula Kemudian untuk bagian korteks bagian korteks ini nanti kita akan lebih melihat yang ada di dalam bagian korteks yaitu bagian korpus kulum renalis yang terdiri atas glomerulus kemudian ada bagian tubulus proksimal dan tubulus distal kemudian di bagian medula ini nanti kita akan melihat bagian-bagian tubulus kolektifus kemudian ada ansa Henle kira-kira seperti itu slide nah ini adalah untuk pembesaran kuat dari potongan bagian korteks kita perbesar kemudian nanti akan diamati di bawah mikroskop akan kita lihat penampakannya seperti ini untuk bagian korteks nanti akan didominasi adanya bagian struktur yang bulat-bulat seperti ini seperti kembang kol ini adalah korpus kulum renalis kemudian bagian-bagian yang berbentuk lonjong kemudian ada bulutan-bulutan kecil ini kita lihat dia lebih mayoritas mengisi bagian korteks ini adalah bagian tubulus proksimal dan tubulus distal slide ini adalah pembesaran kuat untuk bagian korteks pembesaran kuat 400 kali kita akan melihat lebih detail ini ya bagian korpus kulum renalis yang seperti bagian kita lihat seperti kembang kol ini ya nah ini adalah korpus kulum renalis nah korpus kulum renalis ini nanti terdiri atas bagian yang di dalam ini ya ini adalah anjaman berkas kapiler yaitu glomerulus nah disini kita tahu bahwa glomerulus itu berperan untuk filtrasi ya ini adalah glomerulus kemudian disini korpus kulum renalis ini nanti juga ada bagian yang namanya ruang urin ya jadi disini tempat menampung urin sementara itu adalah spatium urinarius ya ada ruangan disini kemudian diantaranya itu dibatasi oleh lapisan parietal ya lapisan parietalnya ini di bagian luar atau eksterna atau paries eksterna kemudian lapisan parietal di bagian dalam atau paries interna mungkin kita lihat slide selanjutnya ada yang lebih bisa nah ini yang lebih besar lagi ya ini adalah bagian korpus kulum renalis dengan di tengahnya ada anjaman berkas kapiler ya ini ada ruang spatium urinarium yang dibatasi oleh lapisan parietal bagian luar ya atau eksterna kemudian ini yang bagian dalam yaitu paries interna nah disini untuk bagian yang paries eksterna itu dilapisi oleh epitel yang berbentuk skuamus selapis ini kita bisa lihat ini adalah inti dari epitel yang berbentuk pipih selapis atau skuamus selapis selanjutnya ini korpus kulum renalis ya nah kemudian ini kita akan melihat fokus ke bagian tubulus proksimal dan tubulus distal tentunya dia ada di bagian korteks ya nah untuk membedakan mana bagian tubulus distalis dan proksimal itu kita bisa bedakan dari lumennya dari lumennya disini akan kita bisa bedakan ya kalau yang tubulus distalis itu nanti lumennya akan lebih keruh ya akan lebih keruh karena disini epitelnya itu dilengkapi oleh mikrofili ya atau brush border sehingga disini tampak lumennya terlihat lebih keruh dibandingkan dengan yang distal ya dengan yang distal dia terlihat lumennya itu lebih bersih ya karena apa? karena dia tidak memiliki mikrofili atau brush border tadi kemudian untuk tubulus proksimal itu dilapisi oleh epitel yang berbentuk kuboid demikian juga dengan yang distalis itu untuk perbedaan tubulus proksimal dan distal selanjutnya slide oke nah ini kita sudah masuk ke bagian medula ya setelah kita amati ya bagian medula itu nanti kita akan melihat disini ada bagian yang namanya ansa Henle ya atau longkung Henle kemudian ada tubulus koligen ya untuk membedakan bagaimana perbedaan tubulus koligen dan ansa Henle itu dilihat dari bentuk epitelnya ya bentuk epitel yang membatasi tubulusnya kalau yang ansa Henle atau gelung Henle itu nanti epitelnya akan lebih berbentuk pipih ya atau squamous tapi kalau yang tubulus koligen itu nanti dia epitelnya akan lebih berbentuk kuboid kira-kira seperti itu perbedaannya selanjutnya slide oke tadi kita sudah berbicara mengenai organ ginjal ya irisan ginjal sekarang kita lanjut ke bagian organ selanjutnya yaitu ureter seperti kita tahu ureter ini keluar dari hilum ginjal ya ada dua buah nanti dia langsung menuju ke kandung kemi ureter ini merupakan sebuah saluran ya jadi dia berbentuk seperti pipa sebuah saluran atau pipa tentunya nanti kalau dibuat irisan itu nanti dia akan menampilkan bagian lapisan-lapisan ya yang berbatasan dari lapisan yang berbatasan dengan lumen ya yang paling dalam yaitu tunica mukosa ya kemudian selanjutnya tunica muskularis selanjutnya ada tunica adventitia kemudian untuk tunica mukosa itu nanti dilapisi oleh epitel epitel untuk ureter ini epitelnya bertipe epitel transisional kemudian berlanjut ke bagian tunica muskularis untuk bagian tunica muskularis atau berkas ototnya untuk ureter itu terdiri atas tiga macam jenis otot jadi otot yang tersusun secara sirkular kemudian di bawahnya longitudinal internal dan di bawahnya longitudinal external jadi ada dua tipe berkas ototnya sirkular dan longitudinal kira-kira ini untuk penjelasan irisan dari saluran ureter berlanjut setelah dari ureter kemudian ke vesika urinaria jadi kalau vesika urinaria juga sebuah organ yang dia merupakan rongga jadi sebuah rongga tentunya dia ada lumen ya sama jadi ada tunica mukosa dan ada tunica muskularis lapisannya nah untuk tunica mukosanya sendiri ini yang paling khas untuk vesika urinaria tunica mukosa itu dilapisi oleh epitel sama epitel transisi transisional dinamakan epitel transisional karena epitelnya itu dapat berubah-ubah jadi dia menyesuaikan kondisi jika vesika urinaria terisi oleh urin maka epiteliumnya itu nanti akan memipih dan apabila dia kosong maka epitelnya itu nanti akan berbentuk seperti payung sel payung atau umbrella sel bisa dilihat mungkin di slide selanjutnya untuk pembesaran kuatnya jadi ini adalah pembesaran kuatnya tadi ya diambil dari bagian tunica mukosanya ini nanti di bagian epitelnya bisa kita lihat ini adalah epitel transisional dia memiliki ciri khas bagian atasnya bagian superficialnya itu terdiri atas epitel yang berbentuk seperti payung atau umbrella sel kemudian di bagian basalnya itu dia lebih kuboid nah ini adalah perbedaan ketika dia belum terisi urin dan yang ini adalah yang sudah terisi urin ketika terisi urin maka epitel yang menyusun bagian tunica mukosanya tadi umbrella selnya itu nanti akan memipih ya jadi dia akan lebih pipih kira-kira seperti ini seperti di slide ya itu perbedaan untuk mukosa dari vesika urinaria ya slide nah ini yang seperti saya katakan tadi bahwa di bagian lapisan eksterna itu ada sel yang berbentuk seperti payung ini ya di bagian eksternanya, bagian atasnya seperti payung nah bisa kita lihat di sini kadang-kadang sel payung ini atau umbrella sel ini memiliki inti lebih dari satu slide selesai untuk kegiatan praktikum kita hari ini tentang sistem perkemihan saya kira cukup singkat ya jadi di sini nanti pada saat praktikum ini diharapkan adek-adek bisa mengerti kemudian mengetahui ciri khas dari masing-masing organ yang terkait dalam sistem perkemihan yaitu tadi ya irisan ginjal kemudian ureter dan vesika urinaria saya kira cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati